kembali ke sini dan berhati-hati kemampuan itu awal, jangan biarkan mereka melihat oh s**t, mereka pasti menyukai aku Halo guys, kembali lagi bersama O'Govian dan kita hari ini bakalan mainin Dying Light lagi, ini di part ketiga, yaitu dimana kita bakal menyelesaikan misi airdrop, ya kemarin itu kita udah menyelesaikan misi first mission kita dimana kita diminta oleh seseorang bernama Spike untuk menyediakan perangkap, tapi untuk misi Bracken, sayangnya si misi Bracken itu gagal dan Bracken pulang tanpa mendapatkan apapun dan malah digebukin sama skuadnya Rice, so ya kita bakal seperti itu dan akhirnya si Bracken ini malah kena kejang-kejang yang seperti digeger otak dan sekarang kita diminta untuk ngambil obat dari seseorang bernama Ghazi, ya sebelum kita mulai gamenya, gua minta kalian untuk like, share, dan subscribe dulu sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis dan ya, kalau misalnya kalian gak tertark sama game ini, kalian bisa lihat rekomendasi gua yang di atas sini, di cards ini yang bakal muncul sesaat lagi ya itu ya itu rekomendasi dari gua, jangan lupa juga untuk di klik atau mungkin kalian tetap tidak tertark dengan playlist tersebut, kalian bisa lihat di deskripsi ada banyak banget playlist yang udah gua masukin disitu ya, let's get into the game kita disuruh mengkontak GRE ini sepertinya ada di lantai bawah jadi kita bakal turun ke bawah kayaknya kita bakal lewat lift ya ya ini kita kayaknya masuk lewat lift, kita bakal kontak GRE ini gua gak tau apakah kontak GRE-nya ini itu niatnya ngapain jadi kayaknya kita bakal nggantiin si di breken ini untuk ngambil airdrop-nya di malam hari ya, malam hari itu kenapa itu agak-agak di tidak disukai oleh orang-orang sini ya, kenapa ya kontak GRE berarti kita lewat bawah ya, exit leaving safe zone kontak GRE oke, kita udah sampe di lokasi GRE oke ya 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 jangan bilang si GRE-nya ini juga ngincar apa sih namanya airdrop anti-zainnya ini untuk dijadiin bahan reset sepertinya ya karena orang-orang sini juga dengan beberapa perampok yang ada di sini sepertinya juga mengincar anti-zain tersebut pinggir lu ah zombie gak penting coba look for the airdrop in the cold zone area dimana itu pinggir disisi kita gak ada ketemuan pintu-pintu yang gak bisa dibuka ya kita gak, kita karena ini open world jadi bukan gak menjadi masalah mau kita kemana pun juga power level up nice tendangin tendangin aja terus matiin dia matiin hmm wow banyak gak tuh teman-temannya banyak gak tuh buset dah apa tuh kok gak tau itu apa by the way yang jelas kita langsung ke airdropnya aja huuuuuh ada si manusia gede bawa bawa palu krein 3 quarters of all airdrop fall in the cold so if you start from there you have the best chance of getting to that drop before rice's men do alright then jade i'm getting close to the drop zone good find some shelter and wait most of the drops seem to fall exactly in that area pew perniagaan ooooh di atas sono naiknya ke sana uh ga 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 bisa ga tuh ee di sana ga yaa yang airdropnya tuh gak ga ga gimana weee kenapa turun lagi Tidak, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini? Tidak ada dua jatuh. Tidak ada di luar sana, tapi kamu tidak terlalu jauh. Terima kasih sebelum ada orang lain. Tidak ada di luar sana. Semoga saya tidak berada seperti ini, paham yang buruk. Retrieve anti-zyne dari air drop pertama. Oke, berarti kita bisa naik sono sepertinya. Ya, dari sini. Tidak ada yang di sini dulu. Tidak ada! Oke, jangan mencari menemukan mereka. Tidak ada yang kedua. Tidak ada yang kedua. Tidak ada yang terlalu jauh. Tidak ada yang terlalu jauh. Tidak ada yang terlalu jauh. Berarti teman-temannya Ryze ini sudah mengambil dulu. Haduh. Kita mengambil air drop kedua kalau gitu ya. Masih sekitar 200 meter lagi guys. Kau harus kembali sekarang. Dan aku hampir di sana. Aku bisa melakukan ini. Oh, Tuhan! Berhati-hati! Kau akan menemukan abominasi! Aku berhati-hati. Aku berhati-hati. Oke. Wow! Oh, dapet reward. Oh, ternyata biru-biru itu kok sampai ada orang yang perlu ditolongin ya? Gua baru paham artinya. Gua belum ngerti. Red smoke itu berarti airdrop Oke siap Airdropnya sama warnanya kayak di itu ya Sama kayak di PUBG guys Hampir jatoh Oke enggak Oke nice Let's go Mana tuh smoke ya tadi Aduh Nah ini dia airdropnya Clear the airdrop area Pinggir kalian Mati kamu Weapon in effective Hold air to repair weapon Aduh Astaga Udah lah gue pake ini aja oke Hah sini loh Hmm Gebukin dulu ya orang-orangnya Atau lah kita tenang-tenangin aja udah Oke nice Orang satu zombie kayak mati Let's go Hmm hajar lagi Aduh Sekarat lagi gue Oke nice Tendang-tendangin aja dulu Gue lupa kalo saat kita bisa effect Gue baru nyadar Oke Tendangin lagi Tendangin aja Ini tendangin aja udah Hajar palanya Nice Search metal parts Nice Ini juga search lagi Metal Oh dapet duit Ada zombie megang duit gak tuh Ini apa Salvage files of the antizen Oke Jangan bilang udah gak ada juga Oh masih ada Siap Bawanya gimana by the way Oh kita kontak GRI nya dulu Dia si Crane ini gak ngasih tau langsung ke tower Tapi ngasih tau ke GRI dulu I'm about to recover an antizen drop Good Crane This offers us a new strategy Time to turn your attention to Rise Listen closely It's very possible that Rise is our man So if you find an air drop Containing antizen Destroy it What? La Why? It will force interaction with Rise You can go under Brecon's auspices As an ambassador if you will But there are civilians depending on this stuff Our plan is focused on the greater good Remember that La 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 Jade, aku di air drop Tidak ada antizen di sini Tidak ada? Tidak Tidak Baiklah Kembali ke sini Dan berhati-hati Mereka malam yang awam Jangan biarkan mereka melihat Oh s**t Mereka menurutanku Mereka membantu Light Trap saya dimana? Gua gatau. Light Trap saya dimana? Fallout saya bisa manjat ga? Gatau. Gua gatau. Bodoh amat. Bodoh amat. Minggir bodoh. Aduh. Buset ga apa itu? Run 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 run. Naik dulu katasnya bisa ga? Eh bisa manjat ga tuh? Minggir. Buset ga itu. Fallout saya bisa manjat semua coba. Astaga. Wow. Apa itu? Minggir koplek. Run. Run. Run 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 run. Oke dikejar volatile ga tuh? Aduh buset dah itu. Itu zombie nya nyeremin banget. Bisa manjat atap coba. Astaga. Aduh. Oh nooo. Aduh. Buset dah. Lompat. Seperti kita emang mesti manfaatin parkur ga sih disini tuh. Let's go. Let's go let's go. Let's go let's go. Buran 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 buran. Aduh makin jauh ga sih? Aduh. Salah arah. Salah arah. Salah arah. No 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 no. Oh no. Oh no. Oh no. Hampir mati gua. Run. Run crane. Run. Eh buset dah nih momonnya. Aduh. Mati ga tuh? You are dead. Safe zones are the best place to hide during pursuit. H for the next hint. Shops. Oke space. Kayaknya kita balik lagi ke tempat tadi ya. Oh engga kah? Kita balik ke safe zone kita ya. Avoid the volatiles and return to the tower. Ya oke siap. Gaskan. Aduh. Baru mau leaving safe zone kan udah kena gitu aneh ya coba. Let's go. 228 meter lagi guys. Guys, 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 guys. Oh ada volatile disitu cu. Halo. Mereka tuh bisa ngeliat kita ya ternyata ya. Oh ala. Menyeramkan juga. Menyeramkan juga cu. Buset dah. Masih jauh lagi. Masih 151 meter. Let's go. Run. Run, 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 run. Volatilnya banyak volatil lagi. Ya disitu ada. Itu juga ada lagi. Buset dah. Sneak into loot mana? Astaga. Nyampe please. Nice nyampe. Oke siap. Hutung nyampe. Dapet apa ini kita? Shuriken. Mantap. Premium throwing stars. Siapa? Orang macam apa yang mau ngelempar throwing stars. Eh lah bikin rusak doang. Buset. Oke. Bentar lagi kita udah nyampe disini. Avoid the volatil and run into the tower. Nice, 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 nice. Go, 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 go. Oke siap. Nice. Nyampe ke sini kita. Entry safe zone. Agility and power points are doubled at night. Escaping a pursuit gives you a big agility points boost. The longer you play outside safe zone, the more survival rank points you get. Alright. Nice. Report to Brecken on the 19th floor. Kita naik cliff-nya dulu. Udah 22 menit ya kita rekamannya. Udah 22 menit ya kita rekamannya. Sekarang aku tahu bagaimana Brecken harus bergerak di atas malam. Tidak ada piknik. Mereka berhubung kepada mereka dan beritahu mereka yang aku tidak ada apa-apa. Mereka berbicara dengan semua orang. Tapi aku tahu bahwa GRE bekerja untuk baik-baiknya. GRE bekerja untuk baik-baiknya. Ya, kalau sandai bener. Kalau enggak gimana. Alright, dan kita bakalan langsung ke Brecken aja kok gitu. Aku mau fokus sama story-nya aja. Brecken, ayo. Maksudnya kita butuh Anderson. Aku tahu. Tapi beli dari Ryze? Kau tak bisa serius. Tidak Tuhan, I'll go. Aku tak takut. Tidak tentu saja. Kau sudah berbicara. Kau tidak berbicara. Kau sudah berbicara. Kau sudah berbicara. Sssh. Kau serius? Nah, RICE ini belum melihat muka saya sebelumnya. Selatih, kan? Bolehkah kalian beri keren ke saya ruangnya, tolong? Aku tak pasti seorang yang datang. Kau pasti sudah berbicara. Maka saya tidak akan berbicara. Nah, Laura. RICE ini di sini. Hal-hal... Tentu saja apa yang ini akan jadi kita. Dan kembali ke tapi. Kalian kembali di satu-si. Terima kasih. Mengambil keuntungan lah istilahnya. Ngebentuk gengnya dia sendiri. Dan ya, terus sudah gitu sekarang karena GRI menyuruh kita untuk ngerusak anti-zainnya. Untuk apa sih? Untuk kepentingan yang kita sendiri belum tau. Jadi si Crane yang merupakan anggota dari GRI ini ngikut. Ngerut sama mereka lah ya. Dan ya, kelanjutnya adalah kita sekarang sepertinya bakal ngebeli anti-zain itu dari RICE. Yang gue bingungin adalah kenapa si Crane itu minimal gak ngambil satu untuk dia sendiri dulu ya. Itu, itu somewhat weird. Jadi guys, kalau sudah kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. And I'll see you in this video. Thank you for watching. Happy gaming. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax